Pemirsa MNC Studios International siap untuk go public. Unit usaha di bawah bendera MNC Group tersebut siap menjadi perusahaan nomor satu di bidang industri konten kreatif. MNC Group terus mengapakan sayap bisnis. MNC Studios International siap go public mulai bulan Mei 2018 mendatang. Langkah unit usaha yang membawahi MNC Channels, Star Media Nusantara, MNC Picture Media, dan MNC Infotainment itu membuka 30 persen saham. Rencana go public ini disampaikan chairman MNC Group Haritandu Sudipyo di acara manager forum ke-31 di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Kamis Petang. MNC Studio International telah mempersiapkan bisnis model yang matang, infrastruktur yang lengkap, serta kemampuan produksi yang besar. Keuntungan go public banyak sekali. Jadi yang pertama tentunya karena menjadi bagian daripada publik, mau tidak mau segala sesuatunya itu akan lebih tertib secara peraturan, secara implementasinya, operasional. Jadi saya yakin pasti secara masa depannya akan lebih bagus ya karena dijalankan lebih profesional. Yang kedua, dan go public pasti punya dana lebih ya karena mengimpun dana dari masyarakat sehingga mampu melakukan ekspansi yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa konten itu kan bermacam-macam, tidak hanya konten seperti konten televisi, tapi juga bisa di digital, di social media, atau juga film, atau movie. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan dengan adanya go public ini. Yang ketiga tentunya ini akan menjadi ikonik, contoh, untuk production company yang baru pertama kali go public. Market yang kita bisa ambil saat ini sudah cukup besar. Dalam satu tahun di targetan tahun ini sekitar 2.400 jam, which is itu sangat besar dan tertinggi di Indonesia untuk angka output produksi seperti itu. Jadi kita sangat confident. Manager forum ke-31 ini mengusung tema strategic business turnaround go public. Kalau sebelumnya, manager forumnya lebih kita mengundang external speaker untuk memberikan refresh kepada para leader di MNC. Dan juga selain bisnis update dari Pak Aritano, kalau sekarang akan dibuat formatnya setiap bulan. Sifatnya case-case tadi yang diangkat dari kasus-kasus nyata di MNC dengan Pak Aritano sebagai moderatornya. Forum yang digulirkan sejak tahun 2009 ini menjadi ajang berbagi informasi untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan. Tim Liputan Ainews melaporkan.